Chelsea sukses tumbangkan tuan rumah Tottenham Hormusburg Chelsea sukses menumbangkan tuan rumah Tottenham Hormusburg dengan skor 1-0 kalah kedua tim berjumpa dalam laga Premier League ke-22 keberhasilan Chelsea meraih poin penuh dari markas pus ditutupkan oleh Kul Smatawayang yang dijetar oleh Jorginho lewat eksekusi penalti di babak pertama berkat hasil ini Chelsea sukses merangkak naik ke posisi 6 di tabel klasmen dengan poin 36 sedangkan Hotspur melorot ke peringkat 8 dengan poin 33 bagaimana jalannya pertandingan simak dan sebelumnya silahkan di like komen dan juga subscribe terlebih dahulu sebelum meneruskan Tottenham dan Chelsea lebih banyak terlibat duel di lini tengah lapangan pada awal babak pertama The Blues sempat mengancam di awal laga tetapi belum membahayakan mengembangkan gawang yang dikawal oleh Gunuris memasuki menit ke 23 Chelsea mendapat hadiah penalti setelah Eric Dyer melanggar Timo Werner di kota terbarat Jorginho yang bertindak sebagai Aldo Jorbul sukses menuntaskan tugasnya dengan sempurna Pertangkat bagi Chelsea datang menit ke 34 ketika Timo Silva mengeluh cindera hamstring Silva pun terpaksa di tarea keluar dan dikumpulkan oleh Andreas Wilson Spurs jarang memberi ancaman bagi pertahanan Chelsea peluang terbaik tuan rumah datang pada menit ke 41 lewat kombinasi Son Hyung Min dan Sergei Aurier namun tak ada goal yang tercipta di babak kedua setelah kembali dari kamar ganti Spurs masih kesulitan untuk menciptakan peluang yang berbahaya sebaliknya Chelsea sempat mengancam melewat aksi Halem Hudson-Odoe yang masih gagal menghasilkan goal Chelsea memperoleh sejumlah peluang untuk menggandakan keunggulan melalui dari Werner dengan Teokovacic sehingga Marsemont namun tak satu pun yang berubah manis Spurs mulai meningkatkan intensitas serangan setelah laga berjalan di menit 75 Eric Lamela mencoba melepas tembakan dari luar kota meneliti namun tetapi masih bisa dimentahkan oleh Edward Mendy Carlos Vinicius hampir saja menyamakan ketidikan pada menit ke-87 sayang meski posisinya sudah sangat impian tapi sundulan pemain asal Brazil itu masih melebar dari keawang yang dikawal oleh Mendy tak lama berselang kejiran percobaan Dair dari sebuah tendangan bebas serta aksi son yang masih belum memenuhi sasaran sengkor hingga akhir babak laga ini tetap 1-0 untuk kemenangan Chelsea selesai Terima kasih.